Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana kondisi percintaanmu kali ini Apa yang terjadi dengan kisah cintamu kali ini Siapa tahu nanti kalau misalkan memang lagi bermasalah Siapa tahu nanti akan ada solusi atau pesan yang bisa kalian jadikan acuan Dalam mengambil suatu keputusan Ada suatu perubahan yang besar-besaran terjadi pada seseorang disini Kalau aku lihat Dan kalau ini misalkan tentang dia Mungkin kamu akan kaget ya Kamu akan merasa terkejut dengan transformasi yang dia miliki saat ini Kalau aku lihat ya Jadi ada seseorang disini Yang mengalami suatu transformasi atau perubahan besar-besaran Aku lihat orang ini sangat mencintai kamu Unconditionally bahkan ya Tanpa syarat Kalau aku lihat Orang ini sangat bergairah banget sama kamu Dia sangat tertarik sekali sama kamu Dia sangat sayang sama kamu Cinta banget bahkan sama kamu Terus itu Oh Saat ini hubungan kalian kayak berakhir ya Cuman orang ini kayak ingin meminta kesempatan kembali Untuk balikan Untuk memperbaiki hubungan dengan kamu Jadi kalau aku lihat disini Ada seseorang yang meminta kesempatan kedua Untuk kembali memperbaiki hubungan kalian Terus ingin merubah hubungan kalian yang tadinya mungkin toxic gitu ya Atau hubungan kalian yang gimana gitu Nggak asik Dia pengen Ingin serius mungkin ya Sehingga perubahan yang dia miliki itu membuat kamu merasa terheran-heran Tuh Apalagi disini ada kaset Orang ini tuh sulit untuk melupakan kamu Orang ini tuh Selalu kepikiran kamu Bahkan selalu bernostalgia Dengan Memori-memori kalian yang pernah terjadi Gitu ya Di kehidupan kalian kemarin Entah mungkin kalian sering Berpergian bersama Atau mungkin Apa ya Melakukan suatu kegiatan apa Seperti itu Tapi intinya nih orang selalu kepikiran kamu Selalu mengulang-ulang kembali Dan mengingat-ingat kembali Apa yang pernah terjadi di antara kalian Kalau aku lihat disini orang ini ya Oke ada boat Bisa jadi kalian disini Ada suatu Perjalanan Atau Dia mungkin ya Ada jarak di antara kalian Atau mungkin dia ini Lagi dalam suatu perjalanan Entah ini dalam pekerjaan Atau apa gitu ya Ya tapi intinya disini Kayaknya kalian LDR ya Ada Dipisahkan oleh lautan Atau perairan disini Oke Paling tidak Kalau nggak Dipisahkan oleh perairan Ya Kalian LDR ya Ada yang beda kota Beda negara Beda pulau Gitu ya Terus itu juga Aku lihat nih Orang kayak Saat ini kehidupannya itu Lagi ada kemajuan Atau lagi Menuju ke Perubahan yang lebih baik Dalam hidupnya Ya Mungkin yang dulu Dia malas bekerja Atau Perekonomiannya Nggak berkembang-berkembang Ya Sekarang dia sudah mulai Giat bekerja Akhirnya ya Sedikit demi sedikit Perekonomiannya Membaik Bisa jadi seperti itu Tapi intinya disini Aku lihat ada suatu kemajuan Yang dia lakukan Terus itu juga Mungkin dia ini Baru pindah Kerjaan Bisa jadi Terus itu juga Kayak dia ini Baru menutup Atau menyelesaikan Suatu masalah Yang besar Yang Sangat Kontradiktif Banget Dengan kehidupan dia Sangat ngejelimet Banget Dan itu sudah dia Akhiri Kalau aku lihat ya Orang ini Tuh Orang ini Pengen datang lagi Ke kamu Ya Dia pengen Rekonsiliasi lagi Dengan kamu Oke Karena aku lihat Disini Sebenarnya Sebenarnya Orang ini Sudah Sudah Bisa Melepaskan diri Dari Keterikatan Keterikatan Tentang keluarga Ya mungkin Selama ini Dia selalu Dikontrol keluarga Atau Dikekang keluarga Atau Ada sesuatu Atau Ada seseorang Di keluarganya Yang membuat Dia merasa Terbelenggu Saat ini Dia sudah Sudah Bisa melepaskan Belenggu itu Ya dan Dia percaya Dengan situasi Di antara Kamu dengan Dia Bah Tentang Romansa ini Ya Akan Ada Suatu Saat Dimana Kalian Pasti Menurut Dia itu Bisa Balik lagi Bisa Bersama Kembali Walaupun Saat ini Dia merasa Kayak Cinta Ini Sepihak Kayaknya Kamu Udah Tidak Perduli Lagi Dengan Dia Tapi Aku Lihat Disini Kamulah Sosok Satu-satunya Di hati Dia Kamulah Orang Yang Memang Dia Cintai Orang Yang Memang Dia Inginkan Orang Yang Memang Dia Sayang Kamulah Sosok Satu-satunya Pemilik Hati Dia Seperti Oke Kita Lihat Cerita Cintamu Kali Ini Seperti Apa Oke Ada Five Of One Knight Of Sword Di Hangman Is Of Pentacles Is Of Sword Page Of One Oke Saat Ini Dia Ini Kayak Entah Ini Kamu Atau Dia Ya Kayak Diantar Kalian Pengen Mengakhiri Hubungan Ini Tapi Ketika Dia Ingin Melihat Dia Ingin Mengakhiri Hubungan Ini Eh Kok Kamu Itu Dia Lihat Banyak Sekali Orang Orang Yang Menginginkan Kamu Menarik Perhatian Kamu Sehingga Kalau aku Lihat Disini Dia Hatinya Terpacu Terpacu Takut Kehilangan Kamu Takut Kamu Dimiliki Orang Lain Kalau Aku Lihat Disini Terus Itu Juga Kalau Aku Lihat Disini Kali Ini Dia Ingin Berlomba Dengan Seseorang Atau Mungkin Dengan Saingannya Yang Suka Sama Kamu Itu Ingin Berlomba Untuk Mendapatkan Perhatian Kamu Lagi Cuman Dia Nggak Mau Gegabah Dia Harus Perlu Strategi Agar Kamu Tidak Lebih Ilfil Kepada Dia Karena Mungkin Dia Ini Pernah Melakukan Suatu Kesalahan Terhadap Kamu Sehingga Dia Takut Banget Kamu Nanti Bakalan Jiji Sama Dia Bakalan Ilfil Sama Dia Makanya Disini Dia Tidak Mau Yang Gerasa Grusuk Untuk Apa Namanya Segera Mendapatkan Kamu Tapi Disini Dia Akan Hati-hati Banget Dalam Melangkah Dalam Mengambil Suatu Keputusan Untuk Kamu Dan Kalau Aku Lihat Disini Kamu Berdealing Dengan Seseorang Yang Pasar Yang Agresif Atau Mungkin Dia Mendominasi Hubungan Terus Itu Juga Apa Ya Kalau Aku Lihat Disini Kamu Berdealing Dengan Seseorang Yang Gampang Banget Kehilangan Kendali Ya Atas Emosi Dia Atas Diri Dia Terus Itu Dia Juga Kayak Sering Banget Memanfaatkan Perubahan Atau Peluang Yang Kamu Harap-harapkan Dari Si Dia Jadi Gini Mungkin Dia Ini Sering Putus Nyambung Sama Kamu Dan Ketika Dia Datang Dia Tahu Dia Bakalan Kamu Terima Lagi Kalau Misalkan Dia Ini Menunjukkan Perubahan Maka Kamu Akan Menerima Dia Seperti Itu Ketika Di awal Dia Datang Dia Menunjukkan Perubahan Tapi Ketika Kamu Sudah Terjerat Dengan Taktik Perubahan Perubahan Dia Miliki Akhirnya Dia Pergi Lagi Seperti Itu Jadi Dia Hanya Memanfaatkan Perubahan Dari Apa Yang Kamu Inginkan Dari Dia Tapi Sebenarnya Itu Bukan Sesuatu Yang Benar-benar Dia Lakukan Dia Bukan Lakukannya Dengan Tulus Kalau Aku Lihat Terus Itu Juga Atau Justru Ini Kebalikannya Jadi Sebenarnya Orang Ini Datang Dengan Suatu Perubahan Yang Besar Suatu Perubahan Yang Besar Tapi Kamu Masih Berpikir Bahwa Orang Ini Hanya Main-main Sehingga Kamu Kehilangan Peluang Dari Si Dia Ini Orang Ini Beneran Serius Dia Berubah Secara Signifikan Tapi Kamu Masih Berpikir Bahwa Dia Tidak Berubah Ini Mungkin Hanya Taktik Atau Strategi Dia Untuk Bisa Mendapatkan Kamu Lagi Terus Nanti Endingnya Kalau Kamu Sudah Keperangkap Lagi Dengan Dia Dia Juga Akan Pergi Lagi Gitu Kamu Berpikir Seperti Itu Ya Bisa Jadi Kamu Secara Signifikan Sesuai Dengan Keinginan Kamu Sesuai Dengan Apa Yang Kamu Tunggu Tunggu Dari Perubahan Dari Si Dia Ini Dia Bener Serius Dia Bener Bener Berubah Kali Ini Kalau Aku Lihat Ya Terus Itu Juga Ada The Handman Ya Jadi Aku Lihat Orang Ini Pengen Melakukan Suatu Tindakan Ke Kamu Cuman Kayak Nggak Mau Buru Buru Dulu Gitu Masih Ada Sesuatu Di Dalam Hidup Dia Yang Perlu Dia Prioritaskan Sehingga Dia Harus Menunda Action Ke Kamu Atau Bisa Jadi Mungkin Kamu Masih Marah Ya Sama Dia Sehingga Dia Disini Belum Bisa Terburu Untuk Mengambil Suatu Keputusan Atau Mengambil Suatu Tindakan Terhadap Kamu Jadi Disini Kalau Aku Lihat Lebih Ke Perspektif Kamu Jadi Kalau Misalkan Kamu Disini Sudah Tidak Marah Dengan Dia Dan Kamu Sudah Punya Perspektif Yang Oke Baik Dengan Dia Kamu Sudah Welcome Dengan Dia Maka Dia Disini Akan Melakukan Action Atau Effort Ke Kamu Jadi Tindakan Dia Tergantung Dari Perspektif Kamu Kalau Kamu Sudah Mulai Welcome Kalau Kamu Sudah Memaafkan Dia Dan Kamu Sekiranya Bisa Menerima Dia Maka Kenapa Belum Ada Pergerakan Dari Dia Tergantung Dari Perspektif Kamu Kalau Kamu Masih Marah Mungkin Dia Belum Bisa Untuk Datang Tapi Kalau Misalkan Disini Dia Lihat Kamu Sudah Bahagia Dengan Hidup Itu Baru Dia Mungkin Akan Segera Datang Berarti Kamu Sudah Tidak Ada Marah Lagi Dia Melihatnya Dari Luarnya Kamu Bahagia Berarti Kamu Sudah Tidak Marah Tapi Dia Tidak Tau Juga Di Hati Kamu Mungkin Kamu Masih Punya Amarah Cuman Kamu Sudah Tidak Mau Memikirkan Amarah Itu Sehingga Kamu Ingin Bahagia Dengan Hidup Makanya Ketika Kamu Sudah Bahagia Dia Disini Datang Bisa Jadi Seperti Itu Tapi Untuk Saat Ini Ada Yang Dia Tunda Karena Dia Tidak Mau Terburu Dalam Langkah Ke Arah Kamu Karena Disini Dia Harus Menunggu Dari Perspektif Kamunya Dulu Dan Aku Lihat Dari Perpisahan Yang Terjadi Di Antara Kamu Dan Dia Aku Lihat Disini Dia Sedih Menyesal Benar-benar Merasa Kehilangan Kamu Terus Itu Dia Juga Menyesali Atas Kegagalan Hubungan Dia Bersama Kamu Terus Itu Juga Mungkin Dia Sempat Menjalin Hubungan Dengan Orang Lain Sebelum Dia Datang Ke Kamu Itu Juga Sesali Karena Dia Tidak Menemukan Sosok Yang Seperti Kamu Terus Hubungan Dia Dengan Yang Lain Pun Tidak Ada Bagus-bagus Dibanding Kamu Dibanding Ngejalin Hubungan Dengan Kamu Jadi Kalau Aku Lihat Disini Orang Ini Sedih Menyesal Seperti Itu Aku Lihat Disini Dia Belum Membuka Hati Lagi Dengan Orang Baru Karena Menurut Dia Kayak Yaudah Capek Untuk Harus Mengulang Lagi Ngejalin Hubungan Kenalan Dengan Orang Baru Lagi Harus Mulai Dari Nol Lagi Kayak Dia Mulai Capek Jadi Kalau Aku Lihat Saat Ini Dia Tetap Fokus Sama Kamu Gimana Caranya Agar Perspektif Kamu Berubah Nanti Baru Dia Akan Action Terus Itu Juga Kenapa Kalian Bisa Berakhir Ini Karena Ada Keserakahan Kecemburuan Atau Bahkan Keegoisan Entah Ini Dari Kamu Ataupun Dia Dari Ketiga Sifat Inilah Yang Membuat Hubungan Kalian Akhirnya Berakhir Terus Juga Kalau Aku Lihat Di Ada Kesalahpahaman Di Antara Kalian Terus Itu Juga Kenapa Bisa Ada Kesalahpahaman Di Antara Kalian Karena Memang Kalau Aku Lihat Disini Komunikasi Yang Kurang Intens Komunikasi Yang Kurang Terjalin Di Antara Kalian Sehingga Banyak Sekali Kesalahpahaman Praduga Praduga Yang Tidak Terbukti Akhirnya Hubungan Kalian Tidak Ada Kepercayaannya Satu sama Lain Terus Itu Juga Kalau Aku Lihat Disini Ada Suatu Perbedaan Terutama Ini Dari Sudut Pandang Atau Pola Pikir Entah Mungkin Entah Mungkin Karena Kalian Ini Secara Generasi Atau Usia Terlampau Jauh Beda Sehingga Pola Pikir Ataupun Pandangan Atau Sudut Pandang Itu Berbeda Terus Itu Juga Entah Ini Kamu Ataupun Dia Kalau Ngomong Suka Nyilekit Suka Nyakit Itu Yang Membuat Pasangan Terkadang Suka Terlalu Sensitive Menanggap Sehingga Suka Sakit Hati Jadi Entah Siapa Kalau Misalkan Itu Kamu Yang Kalau Ngomong Suka Belak Belakan Atau Suka Pedas Ngomongnya Coba Untuk Lebih Lemah Lembut Lebih Halus Agar Dia Tidak Tersakiti Terus Hatinya Mungkin 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 Kamu Beranggapan Itu Sesuatu Yang Biasa Tapi Mungkin Menurut Dia Itu Bukan Sesuatu Yang Sopan Untuk Di Utarakan Jadi Apalagi Kalau Misalkan Disini Kalian Ini Beda Suku Mungkin Kamu Dari Sumatera Dia Dari Jawa Sehingga Dari Cara Berbicara Pun Berbeda Sumatera Agak Keras Agak Lantang Kalau Dari Jawa Biasanya Lemah Lembut Itulah Yang Ngebuat Mungkin Mereka Berbeda Perspektif Atau Pandangan Sudut Pandang Dengan Kamu Oke Kemudian Page of Wands Disini Ada Seseorang Yang Punya Jiwa Bebas Punya Apa Punya Jiwa Itu Berpetualang Sehingga Bukan Hanya Sekedar Hidup Dia Yang Suka Berpetualang Tapi Ternyata Dalam Hal Romansa Pun Seperti Itu Terus Mungkin Juga Gak Cuma Percintaan Dan Hobi Misalkan Petualang Tapi Mungkin Juga Pekerjaan Seperti Itu Mungkin Dia Suka Ganti Kerjaan Suka Ganti Pasangan Tapi Sebenernya Memang Orang Ini Suka Untuk Mengeksplore Alam Suka Mengeksplore Apa Yang Dunia Ini Suguhkan Kenapa Seperti Itu Karena Gini Orang Ini Ingin Mencari Yang Terbaik Dan Yang Tersempurna Sehingga Dia Harus Mencicipi Atau Apa Namanya Mengeksplore Satu Persatu Terus Dalam Hubungan Pun Begitu Jadi Mungkin Kamu Dulu Sama Dia Sering Diselingkuhin Nah Itulah Niat Dia Atau Kebiasaan Dia Karena Memang Dia Punya Jiwa Petualang Sehingga Dia Harus Mengeksplore Satu-satu Mana Nanti Kalau Sudah Dia Rasa Sudah Cukup Dia Melakukan Pengeksploran Hubungan Nanti Dia Akan Pilih Mana Yang Terbaik Jadi Kalau Aku Lihat Disini Kayaknya Orang Sudah Menetapkan Pilihannya Itu Ke Kamu Jadi Sudah Selama Ini Dia Explore Ke ABC Wanita Atau Pria ABC D Sampai Z Nah Terus Ketika Dia Bandingkan Ternyata Kok Yang Terbaik Kamu Dan Kamulah Yang Membuat Hati Dia Nyantol Kayak Gitu Makanya Hubungan Kalian Ini Nggak Kelar-kelar Putus Nyambung Tapi Kali Ini Aku Lihat Kayak Dia Itu Ingin Melakukan Suatu Perubahan Yang Signifikan Ini Demi Kamu Berarti Ini Suatu Benar-benar Keseriusan Cinta Bukan Main-main Lagi Kalau Aku Lihat Kali Ini Dia Kayak Nggak Mau Main-main Lagi Dia Mau Keseriusan Cuman Kalau Misalkan Dia Belum Menunjukkan Keseriusan Itu Disini Aku Nggak Ngebahas Lebih Panjang Takut Nanti Durasinya Terlalu Panjang Bisa Jadi Karena Ada Dari Perspektif Kamu Yang Belum Yang Belum Sama Dengan Dia Belum Sama Dengan Perspektif Dia Bisa Jadi Karena Ada Hal-hal Lain Bisa Jadi Karena Mungkin Sibuk Kerja Atau Apa Gitu Ya Nah Intinya Seperti Itu Keadaan Hubungan Kalian Jadi Coba 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 Untuk Jangan Terlalu Berperspektif Yang Aneh Aneh Ya Coba Lihat Kalau Misalkan Kamu Sudah Mulai Curiga Coba Cari Bukti Dulu Kayak Gitu Ya Apakah Benar Pradugamu Itu Sesuai Dengan Apa Yang Kamu Pikirkan Jangan Sampai Kamu Justru Malah Bersikap Buruk Terhadap Dia Padahal Itu Tidak Sesuai Dengan Kenyataannya Gitu Ya Jadi Inilah Keadaan Bercintaan Mu Kali Ini Mudah Resonit Ya Kalau Belum Resonit Ya Udah Nggak usah Dipaksakan Dan Untuk Zodiac Ada Leo Arias Sagittarius Aquarius Libra Dan Gemini Caprican Taurus Dan Virgo Itu Aja Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Kedua Belas Zodiac Bisa Resonit Dalam Pembacaan Ini Asalkan Ceritanya Sama Dengan Keadaan Kalian Maka Pembacaan Ini Memang Untuk Kalian Berbijak Dalam Menanggapi Pembacaan Tarot Aku Akhiri Salam Sehat Untuk Kalian Semua Dan Bye